selamat menikmati Alhamdulillah kita semua dapat bertemu meskipun melalui pertemuan untuk perkulian matahariah sistem informasi manajemen Alhamdulillah pada kesempatan ini kita melakukan pertemuan daring untuk pertemuan yang kedua materi pokok yang kita bahas pada kesempatan ini yaitu perang informasi dalam pengambilan keputusan manajemen kemarin kita sudah bicara tentang mengapa informasi itu penting mengapa informasi itu masuk sumber daya seperti sumber daya-sumber daya yang lain seperti biasa sebelum kami memulai bentuk perbahasan tentang matahari bab ini kami menyampaikan tentang tujuan pembelajaran dari kita mempelajari bab tentang mengapa atau berperan informasi dalam pengambilan keputusan ada pun tujuan pembelajaran dari matahari ini adalah setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa akan mampu yang pertama mengerti peran sepertinya maaf sepertinya informasi bagi pengambilan keputusan yang kedua mahasiswa mampu mengerti jenuh mahan definisi serta aplikasi dari informasi sepertinya yang ketiga dapat menerapkan sumber daya informasi sebagai variabel penting dalam pengambilan keputusan itu terkait dengan tujuan pembelajaran kita mempelajari tentang bab peran informasi dalam pengambilan keputusan manajemen dikatakan informasi semuanya dipahami saat ini informasi sangat informasi sangat cepat tanpa batas waktu tanpa batas reka geografis informasi sebagai sumber daya seperti kita bahas kemarin sama seperti sumber daya yang lain modul ini yang modal misalnya ada sumber daya modal ada sumber daya alat ada sumber daya tanpa semua sumber daya ini akan mempengaruhi jalannya perusahaan sumber daya manusia perusahaan sehebat apapun mempengaruhi semua sebab otomatis tidak di lepas karena namanya sumber daya manusia sumber daya alat apapun sumber daya alat perusahaan 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 manufaktur perusahaan otomotif misalnya ataupun perusahaan jerman perusahaan tekstil tidak akan berhasil dan berhasil dengan baik kalau tidak ada alat yang memandai termasuk juga sumber daya modal pemudul modal modal dibutuhkan dalam menggerakkan organisasi bisnis kita mau membeli bahan baku butuh modal kita mau bagi karyawan butuh modal kita mau membeli alat-alat kantor modal diperlukan dalam satu organisasi bisnis besi itu juga teknologi teknologi sangat beri bagaimana produksi bisa berjalan dengan efisien teknologi diperlukan bagaimana pemasaran bisa berkata dengan proses teknologi diperlukan dalam langkah menggerakkan semua organisasi agar bisa berperan secara baik modal alat sumber daya manusia maupun teknologi bisa digambarkan begitu pentingnya bagi organisasi perusahaan demikian juga sumber daya informasi informasi salah satu sumber daya perusahaan atau sumber daya organisasi nah sebagai sumber daya sama seperti sumber daya sumber daya yang lain informasi harus dikelola dengan baik informasi harus dikelola dengan manajemen yang profesional agar apa agar memberikan manfaat yang optimal bagi organisasi apabila informasi dikelola dengan baik memberi makna arti yang baik bagi organisasi dan organisasi akan berjalan dengan baik tetapi sebaliknya apabila informasi dikelola dengan baik asal-asalan begitu akan mempunyai dampak yang besar bagi organisasi atau perusahaan contoh informasi tentang perkembangan pasar perkembangan pasarnya stagnan data realnya data yang benar pengembangan pasarnya stagnan tapi informasinya pengembangannya bagus sehingga perusahaan membuat produk dengan omset yang berbesar dengan volume yang ditingkatkan ternyata pasarnya stagnan yang terjadi apa bogat menumpuk di budaya bogat jadi menumpuk di budaya penjualannya seret yang terjadi adalah kerugian bahan baku yang dipakai sudah aduk dipakai atau potusi tenaga kerjanya mungkin dilembur-lemburkan dengan membuangkan biaya yang sahat nah informasi yang sedemikian ini contoh informasi ini penting sekali dikelola oleh perusahaan agar memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan dengan demikian informasi harus dikelola dengan sesama dengan baik seperti sumber daya sumber daya yang lain sama seperti mengolah sumber daya modal sama seperti mengolah sumber daya manusia alat teknologi dan sebagai itu terkait dengan introduction pembukaannya sebagai informasi sebagai sumber daya organisasi yang sangat vital sumber daya organisasi yang sangat penting dengan demikian juga harus dikelola dengan sebaik baik nah jenis-jenis sumber daya sebanyak ini ada sumber daya informasi selain itu ada sumber daya manusia ada sumber daya material ada sumber daya alat ada sumber daya modal teknologi dan juga masing-masing sumber daya ini mempunyai peran yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan organisasi bisnis sumber daya manusia bagaimana sumber daya manusia ini penting sekali harus dikelola dengan sebaik-baiknya bagaimana sumber daya dikelola dengan peningkatan terampilan skill-nya keahliannya selain skill dan keahliannya baik juga tidak lupa dengan dedikasinya jadi kalau skill-nya baik keteranggungnya bagus tapi mentalnya tidak baik tidak akan menunjukkan kontribusi yang positif bagi organisasi sumber daya material bagaimana material dikelola dengan baik ya volumenya ya jumlahnya ya juga standar kualitasnya sehingga kalau materialnya yang diproduksi material yang baik harapannya menjadi produk juga produk yang baik yang dikualitas sumber daya alat sumber daya mesin harus dikelola dengan baik bagaimana sumber daya mesinnya alat-alatnya sudahkah rusak atau mungkin sudah tidak selesai dengan tentutan zaman atau mungkin alat-alat ada yang rusak suku cadangnya perlu diganti ini harus dikelola dengan baik pesen yang buahnya bagus-bagus tetapi mungkin main tenangnya tidak baik perawatannya kurang baik sehingga tidak menghasilkan produktivitas yang maksimal juga sumber daya modal sumber daya modal harus dikelola dengan sedemikian lupa efisien bagaimana modal yang dikeluarkan bisa terkabel bisa terlaksana bisa digunakan sesuai dengan kopoksinya masing-masing dan tepat sasaran sehingga modenya digunakan bermanfaat bagi percepatan ataupun proses produksi dari organisasi nah yang terakhir sumber daya mainformasi saat ini informasi itu menjadi sumber daya sama seperti sumber daya sumber daya yang lain informasi harus dikelola sedemikian kita bisa melihat saat ini dari petani peternak UKM perusahaan besar perusahaan multinasional semua memerlukan yang namanya sumber daya informasi sumber daya informasi yang dikelola dengan bagaimana dengan baik dengan profesional informasi itu sangat besar sangat banyak sekali antara itu informasi yang benar benar valid atau informasi yang kuat atau tidak nyata ini harus dikelola dengan baik sama seperti mengelola sumber daya yang lain kalau informasi menjadi berada dengan baik rugian perusahaan sangat besar ini informasi dianggap menjadi informasi yang valid ternyata banyak kuat informasi yang didatakan misalnya seandainya ini bermanfaat untuk perusahaan ternyata tidak mungkin disinilah nanti kita akan membahas tentang manajemen informasi yang nanti kita bahas di mendalam kita bisa mengerti bagaimana keran informasi dalam manajemen di depan kami menyampaikan bahwa informasi sama seperti sumber daya yang lain artinya apakah produksi apakah pemasaran apakah untuk administrasi dan keuangannya atau mungkin pengembangan usaha perluasan usaha buah kantor baru semua butuh sumber daya yang namanya informasi perusahaan berdiri sudah butuhkan informasi kira-kira tempat berdiri ini cukup aman atau tidak untuk perkembangan perusahaan dalam jangka waktu tersebut kira-kira mendirikan perusahaan disini layak tidak dari sisi undang-undang tata ruang kira-kira mendirikan perusahaan disini layak atau tidak dari sisi bagaimana menembus pasar jadi dalam mendirikan perusahaan pun sudah butuh informasi informasi jadi kebutuhan artinya informasi sudah menjadi kebutuhan kemudian bagaimana manajemen mengambil kebutuhan ada yang namanya analisa depan kami sampaikan bahwa sumber daya informasi itu banyak sekali berapa ratus bahkan berapa juta informasi informasi yang berguna informasi yang bermanfaat informasi yang punya relevansi ini perlu dianalisa kalau di depan saya contohkan ingin mendirikan satu perusahaan informasi banyak sekali bisa informasi yang berkaitan dengan peluang bagus tapi juga tidaklah banyaknya informasi yang menghambat kompetiternya banyak wah ini hambatan pendahulannya begini mungkin lingkungan sosialnya tidak begitu familial besar ini informasi bermacam-macam energi-anak disinilah perlu dianalisis nanti kita di depan akan membacakan bagaimana bagaimana manajemen sistem informasi bagaimana data dikelola dan ke depan kembali kepada pembahasan pada malam hari ini pada kesempatan ini peran informasi dalam manajemen untuk mengambil keputusan ini sangat besar sekali pak jalan ini menonton sederhana tadi ketika ingin mendirikan perusahaan butuh informasi banyak informasi banyak ini tidak harus kemudian dengan jenis ditelan untuk menjadi mempunyai keputusan tidak tapi harus ada analisan diolah informasi yang berkembang informasi yang ada diolah tujuan apa agar pengambilan keputusan berdasarkan informasi ini relevan cocok kalau saya misalnya berpergian kepingin menginap dari satu tempat misalnya butuh informasi tentang penginapan tetapi ketika saya harus memutuskan menginap di hotel ini atau di lusmen ini mesti memerlukan pertimbangan keamanannya bersihannya pinjamanannya tidak pentingnya adalah harganya kalau misalnya kita hanya ingin menginap perjalanan dengan anggaran perjalanan hanya 500 ribu ya kita membuat tempat penginapan yang sebawah itu kita hanya uang kontrol perjalanan hanya 500 ribu kita ambil kamar yang 1.500.000 bisa informasi ini sangat dikejutkan apalagi dalam perusahaan di era sekarang ini manajemen sangat membutuhkan yang namanya informasi sekarang kalau manajemen bagaimana manajemen informasi dalam satu organisasi organisasi gunanya adalah bagaimana untuk pengambilan keputusan sama seperti yang di tetapi disini sudah mengarah pada manajemen informasi artinya data data informasi untuk pengambilan organisasi dalam keputusan sudah ada analisi analis disinilah ada manajemen informasi nah manajemen informasi ini yang bertugas untuk menghasilkan informasi yang sudah siap untuk diambil sebagai bahan pengambilan berputusan data dan informasi ini sangat banyak analisis satu analisis dua analisis satu yang pertama adalah analisis untuk melihat relevansi data-data itu kalau tadi saya contohkan misalnya saya pepergian sudah terlalu malam kita ingin menginap di satu tempat yang data relevan informasi yang kita tunggu adalah hotel management maupun tempat penginapan dan begitu kan kalau penggunaan kita untuk menginap dalam satu tempat kita pepergian traveling misalnya tapi data yang kita cari koko pakaian koko oleh-oleh rumah mata travel iya penting tetapi kan tidak relevan analisis yang pertama adalah kalau saya ingin kepergian saya ingin menginap yang kita butuhkan adalah pastora amaf losmen atau tempat penginapan ini sudah analisis yang pertama yang mengarah apakah sesuai dengan bagaimana kita mengambil keputusan analisis yang kedua lebih menengahkan lagi kalau ada hotel ada losmen ada tempat penginapan bapak duduk misalnya analisis yang kedua kira-kira kita sesuaikan dengan pertimbangan pertimbangan yang ada keamanannya mungkin juga harga tempat penginapannya sudah mengurut lagi data-data yang bermacam-macam tadi sudah mengurut pada hotel losmen dan tempat penginapan ini sudah menenah lagi oh ternyata dari pihak kantor tidak ada kuota katas itulah kamu yang penting menginap penginapan berarti keperusahaan manajemen kita mengambil yang hotel ikan nah manajemen informasi secara di sana adalah seperti kita mengharapkan manajemen secara umum bagaimana merencanakannya oh karena kita pengen bisa melakukan perjalanan dengan baik perencanaan kita hari ini kita istirahat menginap bagaimana pengorganisasian pengorganisasiannya bagaimana kita melihat tempat-tempat ataupun macam-macam menginapan tadi keputusannya bagaimana oh karena perusahaan menawarkan memberikan ruang yang luas berarti kita menginap tidak apa-apa informasi manajemen informasi menganalisis plus minus plus minus seperti kita membuat keputusan manajemen yang lain bagaimana perencanaan bagaimana pengorganisasian bagaimana melakukan aktivitas dan bagaimana pengandalan setelah manajemen informasi melakukan kegiatannya dalam rangka untuk mengolah data dan informasi tadi baru pengandilan keputusan data dan informasi itu sangat banyak sangat bermacam-macam ada analisis satu analisis dua bisa juga sampai dua lima kebutuhan informasi itu menjadi yang lebih detail ini mencocokkan satu dan dua dari data data yang khusus yang lebih spesifik lagi tampil keputusan itu rekan-rekan terkait dengan bagaimana peran informasi dalam pengambilan keputusan keputusan ingat bahwa informasi sebagai sumber daya sama seperti sumber daya yang lain sumber daya modal sumber daya produk sumber daya material sumber daya tenaga kerja dan sumber daya yang lain harus dikelola sama seperti kita menggunakan sumber daya yang lain informasi tidak kelihatan seperti misalnya alat informasi tidak kelihatan misalnya seperti material bahan bagu tetapi ini perannya besar sekali saya contohkan penjualan kompetitor kalau kita salah dalam menghitung penjualan perusahaan kita hasilkan akan atas sama juga ketika kita mengalokasi sumber daya sumber daya yang lain kalau salah dalam kita mengalokasi alokasi sumber daya akhirnya akan padahal perusahaan berjujuan untuk meningkatkan covid atau laku tidak ada perusahaan untuk coba-coba itu tidak ada untuk meningkatkan profit atau laku nah informasi yang sangat penting informasi yang sangat banyak informasi yang sangat beraneka ragam tadi harus dikelola harus diolah sejinkan dengan manajemen informasi setelah jadi manajemen oh jadi bodoh sudah diolah sedemikian lupa oh data informasi sudah siap hingga diterahkan atau diambil dari bagian pengambilan berusahaan rekan-rekan pembahasan untuk yang kedua kali ini materi tentang peran informasi dalam pengambilan berusaha sebagai penutup perlu saya sampaikan bahwa informasi sangat penting artinya bagi suatu organisasi apalagi organisasi bisnis karena peran informasi sama seperti sumber dan sumber yang lain sehingga pengelolaan manajemen sumber daya informasi harus sebaik baiknya harus secermat cermatnya karena apa informasi yang yang dikeluar dengan baik akan memberikan manfaat utilitas penggunaan yang maksimal informasi yang dikeluar dengan aca-acahan akan menunjukkan dampak proponen potensi untuk kerugian daripada perusahaan dengan demikian bagaimana informasi dikeluar dengan baik bagaimana informasi dikeluar dengan profesional akan mempengaruhi jalannya organisasi atau perusahaan karena perannya seperti informasi sebaik seperti yang lain informasi harus dikeluar seperti kita mengelola semuanya yang efektif dan efisien semuanya punya dampak terhadap perusahaan yaitu dampak potensi kerugian bahkan informasi itu tidak kelihatan tapi kalau salah dalam menerapkan dampaknya lebih besar itu reka-reka untuk pembahasan pada kali ini untuk evaluasi ini tidak harus dikumpulkan bisa untuk belajar evaluasi diri dari materi yang disampaikan evaluasinya seperti ini dari materi yang di untuk evaluasi sendiri untuk ukur diri sendiri kalau terjadi deadlock kendala diskusi dengan teman-teman yang lain diskusi teman-teman yang lain masih terjadi kendala komunikasi dengan Pak Jelani itu rekan-rekan semuanya terkait dengan pembahasan untuk materi tentang peran teknologi informasi dalam mengambil keputusan untuk buku dokter persatakan bisa berikan 123 saudara bisa mempelajari di perstaka selain itu saudara bisa mengambil sumber jaya perperstakaan literatur dari berbagai sumber literatur terima kasih dikankanku semuanya kamu ucapkan atas kebersamaan dan komitmen dari ikankanku semuanya semoga ke depan kita menjadi lebih baik dalam mempelajari mata kuliah tentang materi terima kasih pokok tentang sistem informasi penyajemen akhir kata apabila ada kesalahan kekhilafan kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih